Hai sahabat Palu Gergaji, semoga hari ini sahabat dalam keadaan sehat semuanya. Ketemu lagi di channel Palu Gergaji, channel yang memberikan tutorial gimana caranya mengerjakan sesuatu sendiri, yang penting jadi dan fungsi. Kali ini, Palu Gergaji akan mereview dan tes produk vakum sealer dan cara menggunakannya. Vakum sealer adalah alat yang digunakan untuk mengemas bahan makanan dalam kantong plastik khusus, dan menghilangkan udara di dalamnya, sehingga bakteri tidak dapat masuk ke dalamnya. Vakum sealer ini cocok banget buat sahabat yang mau membuka usaha untuk frozen food. Untuk spesifikasinya, untuk modelnya adalah seri FKJ-828. Untuk powernya 90 Watt, dan untuk beratnya adalah 410 gram. Vakum sealer ini, made in China. Langsung saja saya unboxing, untuk mengetahui kelengkapan apa saja yang didapat dalam paket pembelian vakum sealer ini. Yang pertama, saya dapat untuk plastik embossnya, plastik ini bisa saya gunakan untuk vakum ataupun buat seal. Selanjutnya ada buku petunjuk manual, tapi untuk bahasanya dalam bahasa China. Ini unit dari vakum sealer, model FKJ-828. Untuk kabel colokannya standar, dengan panjang kabel 1 meter. Untuk harganya sendiri cukup tercangkau, bisa didapatkan di online shop, harga Rp. 60 ribuan. Untuk material dari vakum sealer ini, terbuat dari bahan plastik. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk hasil finishing, brand vakum sealernya, kalau diperhatiin, ini tidak rapi. Untuk huruf-hurufnya seperti disablon. Racing valve, ini adalah katup, bukan tombol. Yang ini adalah fungsinya mengeluarkan udara setelah kita memvakum. Ini adalah tombol seal atau buat press saja. Tombol yang atas adalah buat vakum dan seal. Di bagian kanan dan kiri terdapat pengunci, tapi untuk di bagian kiri ini agak longgar sedikit. Ini port buat jack kabelnya, yang nanti akan dihubungkan ke stop kontak. Dan di bawah juga ada informasi seputar watt dan waktu untuk seal kurang lebih 5 sampai 12 detik. Dan untuk tampilan dalamnya seperti ini. Ini penyekat untuk bantalan bagian atas dan bawah. Ini adalah sealernya. Ini adalah bagian dari sealernya yang nantinya untuk press atau buat seal. Terdapat dua penahan di kanan dan kiri. Yang ini fungsinya sebagai patokan atau penahan plastik supaya mempermudah pada saat seal atau vakum. Dan yang tengah ini adalah nozzle vakum. Ini adalah yang nantinya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam plastik. Di vakumnya lewat nozzle ini. Ini adalah bagian ruang vakum. Terdapat bantalan atas dan bantalan bawah. Untuk sahabat semuanya hati-hati ya. Karena button untuk seal dan vakum ternyata mudah lepas. Jadi hati-hati pada saat pemakaian dan jangan sampai jatuh atau hilang. Langsung saja ke uji coba untuk vakum dan seal. Plastik yang digunakan untuk vakum dan seal ini adalah khusus ya sahabat. Jadi plastiknya ada tekstur, embossnya. Yang ini digunakan khusus untuk vakum dan seal. Untuk bahan percobaan saya menggunakan beras. Untuk cara pemakaiannya. Masukkan beras atau barang lain yang mau di vakum. Untuk plastiknya, embossnya ini hanya ada di satu sisi. Jadi ketika untuk memvakum ini bisa bolak-balik. Mau yang posisi plastik yang di emboss di bawah ataupun di atas sama saja. Letakkan ujung plastik pada penahan yang ada pada vakum sealer. Ini sebagai patokan. Samain saja untuk sisi kanan dan kirinya. Karena mau buat vakum dan seal, pastikan untuk plastik sisi atas dan bawah terpisah. Jadi pastikan untuk nozzle pada vakum sealer berada di tengah-tengah plastik. Agar nozzle memvakum sempurna atau mengeluarkan udara secara sempurna yang ada di dalam plastik. Jika sudah dirasa pas, tutup untuk vakum sealernya, lalu kemudian kunci bagian kanan dan kiri. Tekan tombol yang bagian atas, vakum dan seal. Tekan sekali. Maka vakum akan secara otomatis mengeluarkan udara yang di dalam plastik. Tunggu sampai tombol vakum dan seal berubah menjadi merah, yang artinya adalah proses untuk seal. Sahabat bisa bantu tekan untuk bagian tutup vakum sealernya, agar sealnya lebih sempurna. Tunggu sampai hijau kembali, proses vakum dan seal sudah selesai. Untuk hasil vakum dan seal lumayan bagus, kurang lebih seperti ini. Dan hasil sealnya pun juga rapi. Dan waktu yang digunakan untuk memvakum, beras di dalam plastik ini kurang lebih 10 detik. Selanjutnya, saya akan uji coba untuk sealnya aja. Untuk bahan sama, saya menggunakan beras. Sebenarnya kalau untuk seal, plastiknya tidak harus menggunakan yang embos seperti ini. Menggunakan plastik biasa pun masih bisa. Untuk cara penggunaannya, masukkan beras atau barang yang mau akan di seal ke dalam plastik. Lalu kemudian, paskan plastik pada tuas penahan yang ada di vakum sealer. Prosesnya sama, pastikan sama untuk sisi kanan dan kirinya. Karena mau buat seal aja, jadi abaikan untuk nozzle vakumnya. Jadi plastik di atas pun tidak masalah. Kemudian tutup dan kunci. Lalu tekan tombol seal, tahan selama 3 detik sampai berubah menjadi merah. Kalau tombol sudah berubah menjadi merah, bantu dorong untuk sealnya agar hasil seal menjadi lebih sempurna. Ketika tombol berubah warna menjadi hijau, artinya seal sudah selesai. Buka pengunci dan plastik sudah tersil. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lumayan cukup rapi. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Palu Gergaji. Setelah menggunakan vakum seal ini, untuk penyimpanannya, dianjurkan menggunakan sekat antara bantalan atas dan yang bawah, agar bantalan ini lebih awet dan tahan lama.